hai 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 bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya malam hari ini Hai sedang ada di jalan yang tadi sore itu habis terjadi ketelakaan tunggal disini dan berbanyak orang laki-laki pengendara motor yang mana sedang melintasi jalanan ini Hai jantah bagaimana ceritanya dia itu jatuh dan kepalanya membentuk asfal Hai dan pada saat tiba larikan ke rumah sakit beliau sudah meninggal teman-teman dan di depan saya ini ini masih ada bekas darahnya ya teman-teman ini masih ada bekas darahnya karena ini baru tadi sore terjadi dan dari gonjang-ganjing informasi teman-teman bahwa di jalanan ini itu memang tidak satu dua yang bercerita atau mengatakan bahwa sering diganggu Hai sosok perempuan Hai yang terkadang itu Hai bisa membuat celaka Hai dan katanya Hai orang yang meninggal dari sore itu bukan korban pertama kali tapi sering sudah ada beberapa kali terjadi ketelakaan tunggal disini yang Hai bagi masyarakat atau orang itu aneh dan ganjil Hai jadi ini juga meskipun darahnya Hai yang akan coba untuk mencari tahu atau mengungkap sebenarnya Hai makhluk apa atau Hai sosok apa yang selalu mengganggu dan membuat celaka orang yang melintas di tempat ini Hai mungkin kita akan coba nyalakan dupa dan nanti mungkin akan tunjukkan ke kalian ini di sini buka secara saya ya teman-teman hai 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 mudah-mudahan kita bisa mendapat jawaban dari misteri dari orang yang celaka-celaka di tempat ini teman-teman dan sebenarnya apa ya namanya memang yang merasa disini auranya sangat negatif teman-teman dan tadi ini untuk darahnya itu sudah apa ya namanya sudah nyong goresi pakai lemah ya teman-teman pakai tanah maksudnya pakai sendal biar di kamera itu tidak terlalu kelihatan bahwa itu adalah darah teman-teman karena kalian mungkin paham sekarang itu apa namanya peraturan youtube itu sudah sangat ketat gitu ya untuk menghindari pelanggaran dari pihak youtube gitu teman-teman dan yang sudah nyalakan dupa teman-teman semuanya dan kita coba tunggu disini kita taruh dupanya di sebelah sini saja ya teman-teman ini masih basah sekali ya teman-teman ini sudah ada darahnya ya teman-teman dupa kita taruh sini saja ini akan coba redupkan pencahayaan terlebih dahulu akhirnya atau mereka 6 7 6 6 6 6 6 this kita harapnya kita coba hadukan disini memang terasa sangat berbeda sekali hawainya teman-teman yang akan coba untuk menyusuri jalanan disini jadi ini tuh bisa dikatakan jalanan tidak terlalu jauh dari pemukiman sebenarnya ya teman-teman cuma mungkin kalau dari histori tempat ini memang sebenarnya pada saat pembangunan jalan ini tuh ada historinya teman-teman yaitu ada wanita yang bunuh diri di jalan sini pada saat pembangunannya dan tidak tahu kenapa wanita itu meninggal apakah dibunuh bunuh diri atau bagaimana tapi pada saat pagi hari pada saat proyek ini akan dikerjakan jadi tiba-tiba itu tiba-tiba itu para pegawai proyek itu kaget melihat ada mayat perempuan disini dengan kondisi yang cukup mengenaskan pada saat itu oke saya coba terangin dulu dan sampai hari ini tuh sebenarnya belum terungkap kematian dari wanita tersebut itu karena apa dibunuh atau memang bunuh diri atau kenapa gitu teman-teman dan mungkin ada sesuatu hal yang menyebabkan arwah atau sosok ini tuh suka mengganggu orang yang melintas jalan itu pasti ada sebuah alasan kita akan juga mengungkapnya malam hari ini oke dan sekarang sudah semakin larut malam oke ini akan coba bolak-balik disini karena sekarang baru jam 11 teman-teman kita coba tunggu sampai jam 12 dan disini memang hawanya itu semakin apa namanya ya semakin terasa hawa magisnya disini teman-teman dan sepertinya disini tidak digunia oleh digunia oleh satu atau dua sosok sepertinya banyak teman-teman karena nyong juga ngerasain banyak energi yang berlalu lalang di tempat ini teman-teman jadi seperti jalan ini itu dijadikan sebagai apa namanya sebagai perlintasan oke apakah ini yang menyebabkan kecelakaan disini loh kemana dia Astagfirullah 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 Ternyata benar makhluk lakmat itu ada disini teman-teman ternyata mungkin makhluk yang tadi kita lihat teman-teman itu adalah sosok pemakan darah teman-teman karena dia tadi disini dia sedang menjilati darah ini teman-teman jadi mungkin dengan dia bikin orang kecelaka lalu darah yang membekas atau tertinggal di jalanan itu dijilak sama lalu dimakan dimakan kita akan coba ungkap dulu teman-teman sepertinya makhluk ini golongan dari iblis teman-teman karena dia pemakan darah mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari makhluk-makhluk iblis setan yang mencelakakan kita teman-teman amin amin ya rubbal amin astah kita coba tunggu dan ini sekarang apa namanya jam 0000 teman-teman astah Allah astah Allah mudah-mudahan dia bisa muncul lagi untuk bisa kita ungkap teman-teman ini akan coba tinggalkan darah ini dulu karena tadipun pada saat nyong menjumpai dia ada disini itu posisinya sudah jauh jalan teman-teman dan nyong sudah bolak-balik di tempat ini itu dari sana sampai sana itu sudah lebih dari tiga jam teman-teman mudah-mudahan bisa keluar teman-teman nyong akan coba tinggalkan dulu ke sana apakah dia akan muncul untuk memakan darah sisa ini lagi atau tidak teman-teman karena karena memang benar makhluk itu pemakan darah teman-teman jadi mungkin makhluk itu itu membuat orang celaka untuk diambil darahnya dan bahwa disini itu semakin panas dan energi negatifnya itu semakin kuat disini karena mungkin karena tadi nyong juga sudah bakar rupa ya teman-teman jadi banyak energi-energi yang mungkin berdatangan ke tempat ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih